Intro Dipersembahkan oleh A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Baca, miscaya Miscaya Allah akan mengangkat derajat Orang-orang yang beriman diantaramu Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat Alhamdulillah suaranya keluar juga Suaranya Sebelah mana sih dia volumenya Nggak tau, kayak susah ya dek Yaudah tutup-tutup ininya Alhamdulillah bi, sebenernya Orel itu Pinter, belajarnya, agama juga alhamdulillah Tapi masih malu-malu untuk melakukan suara Memang kan karakter masing-masing anak Nggak ada yang sama Nah karakter Orel nih Kalau kamera tuh masih yang Ah nggak deh gitu Lebih ke akademis sebenernya Lebih ke sekolah Bunda juga sebenernya nggak pede Kan masih belajar sama-sama Sama Abi Kalau salah Suka yang namanya juga Ya apa ya Mondok di dalam kehidupan rumah tangga Jadi kalau misalkan salah-salah Dibenahi sama Abi Kalau mereka kan Alhamdulillah dari kecil Udah ada gurunya ya Bi ya Alhamdulillah luar biasa loh Alhamdulillah kalau bundanya kan memang awalnya nggak pede Iya nggak pede Sekarang udah mengetan pede Ada yang ngajarin ngaji Gurunya kakak Orel siapa namanya Kak Siapa Kak? Suaranya ilang Kayaknya kemarin kakak Orel pas lagi beberapa kali sahur Konser kosidah Konser kosidah suaranya abis padahal bagian nepok doang Iya pak ya bagian nepok doang Pengen ngundang guru tercintanya yang membimbing Orel di sekolah Hadir ke sini Hadir insya Allah Masya Allah senang banget Orel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Hamdan wa syukran lillah Salatan wa salaman ala rasulillah Lahawla wa la quwata illa billah amma ba'at Pemirsa Setia Metro TV Kembali lagi bersama saya Zaki Mirza Istri tercinta Bunda Sinta Sundari Tanjung Kemudian ada kakak Orel Dan subhanallah di tengah-tengah kita Ada bintang tamu kita Ini yang tadi kita obrolin nih Ada guru tercintanya yang sudah membimbing Orel di sekolah Alhamdulillah Ibu titik saudah Ibu titik saudah Masya Allah Beliau guru dari kakak Orel Kita doakan beliau selalu sehat Amin ya Allah Allah limpahkan keberkahan untuk beliau Karena Masya Allah Tadi ayatnya sudah dibacakan ya Ya rufailahulladzina amanu minkum walladzina utun ilman darajat Jadi memang ternyata Allah akan mengangkat derajat orang yang gak cuma beriman Tapi bahkan menuntut ilmu Kalau yang menuntut ilmu aja di angkat derajatnya Apalagi yang ngajarin ilmu Masya Allah Masya Allah Berlipat-lipat Bahkan Bu Titi sudah berapa tahun mengajar Bu? Kalau ngajar 27 tahun Masya Allah 27 tahun Ibu 27 tahun Itu yang resmi ya Pak? Yang resmi? Kalau ada yang gak resmi juga? Kebetulan waktu SMA ngajar TPA Masya Allah Udah dari SMA udah ngajar-ngajar Dan memang ada satu hadis dari baginda Rasulullah S.A.W Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi Jadi ada tujuh amalan tuh Yang bakal nanti nemenin kita di alam kubur sampai ke akhirat Masya Allah Di antaranya adalah Aw ilman allamahu Masya Allah Jadi ilmu yang diamalkan dan diajarkan Masya Allah Dan subhanallah tema kita pas nih Bu Guru Ustazah Tema kita salah satu sifat Allah Sifat Allah Dari Asmaul Husna yaitu al-alim Masya Allah Yang artinya maha mengetahui Itu akar katanya masih sama dengan ilmu Ilmu itu kan bahasa Indonesia Tapi dari bahasa Arabnya alimah Ya alamu Jadi ilmu yang artinya mengetahui atau memberikan pengetahuan Jadi memang Allah itu memberikan ilmu pengetahuan kepada kita sih ya sedikit ya Makanya kenapa kita gak boleh sombong nih ustazah ya Dengan pengetahuan yang kita punya Ah itu gak seberapa lah Karena Allah yang maha mengetahui segalanya Wakil dari orang tua itu kan di sekolah ya Guru Guru yang terbaik Maksudnya dia mengajarkan Kalau anak sama bunda nih Kadang-kadang namanya kita anak-anak Kadang Hmm Hmm gitu Kalau disuruh Tapi kalau udah sama guru Bi Itulah bedanya Kenapa anak kita disekolahkan ya Karena Kalau di sekolah mereka Jadi Apa ya Lebih Apa ya Lebih teringat Oh ini Ibu Titi Terkenal Ibu Titi itu Ibu guru yang tegas Tapi saya suka banget Luar biasa Guru ini Berperan penting untuk mendidik akhlak di sekolah Iya Tapi Bantuan kita juga yang utama Iya Pendidikan utama kan dari rumah Dari rumah Betul Rumah kedua itu kan ya di sekolah ya Iya Tapi yang paling penting ya di rumah Jadi Sifat Allah Al-Alim Yang maha mengetahui ini Apa sih yang bisa kita amalkan dalam sehari-hari Dan kita teladani dari sifat Allah yang satu ini Artinya kita mengajarkan Kepada anak-anak Terutama buat diri sendiri Yang paling susah kan nasehatiin diri sendiri Paling gampang nasehatiin orang gitu Tapi buat menyadarkan diri bahwa Tadi yang Ustazah bilang Merasa diawasi tuh kayaknya Aduh Udah lah ntar dimana di akhirat Yang ngeliatin Gitu Sementara umur kita gak tau Betul Betul Umur kita gak pernah ada yang tau Tunggu Abi Oke Karena pemirsa masih Ini sering gini nih Semangat-semangat Ustazah Iya soalnya mau ada iklan dulu Tapi tenang Pemirsa jangan kemana-mana Tetap di Asmaul Husna Insya Allah Berhubungan Berhubungan